sudah muncul ya Bapak Ibu ya muncul Pak muncul baik sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya sambil menunggu yang lain ya kita mulai acara pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Suansiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bapak Ibu Mbak Sindi ini materi yang kita diskusikan malam hari ini adalah terkait dengan tender itemized mungkin suara saya kalau nanti ada gangguan atau tidak jelas bisa disampaikan kepada saya ya Mbak Sindi ya iya baik Pak sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati saya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu tadi sudah dikenalkan nama saya Pak Mujar Linanto saya lahir di Gunung Kidul di Yogyakarta di 1 April 1981 kemudian pendidikan saya S1 dan S2 kebetulan hukum linier di saya kuria di UTI di Jakarta kemudian ini ada nomor handphone saya Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu semuanya ada mau diskusi dengan saya silahkan ya Bapak Ibu ya di 081227 3580 08 nanti Bapak Ibu WA saya dari mana siapa Bapak Ibu dan ingin menanyakan terkait hal apa nanti bisa WA dulu kemudian kalau misalkan mau telepon biasanya saya akal dari kesedihan waktu saya karena kadang-kadang pada saat meeting dan seterusnya saya gak bisa langsung membalas apa Jabrian Bapak Ibu ya tapi kami persilahkan nanti kalau ada yang mau disediakan reward pekerjaan saya selesai kuliah menjadi staff di kantor notaris staff hukum di Surakarta Bapak Vincent di Surakarta Solo kemudian setelah itu saya pindah di kredit legal officer di Bank OCBC yang dulunya NISP ya Bapak Ibu kerja kemudian pindah lagi ke legal officer lagi di Bank BI dan sekarang menjadi Maybank terus di tahun 2019 2009 2009 2009 itu saya pindah dari swasta ke ASN di Kabupaten Gunung Kidul sebagai pemberi bantuan dan konsultasi hukum di dulu namanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kempuan dan Keluarga Bencana kemudian saya disana ada perubahan nomenklatur pembagaan di 2014 itu menjadi dinas terpanjang se-Indonesia Bapak Ibu di B3A KBPF dan D dan sebagai kasih perlindungan anak dari tahun 2019 saya dipindah di bagian layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul menjadi Kasupak Pembinaan dan Advokasi kemudian saya beralih in passing ya Bapak Ibu bukan pembinaan jabatan waktu itu in passing menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barat jasa ahli muda dan pernah menjabat sebagai PLP kepala bagian pengadaan barat jasa di Kabupaten Gunung Kidul dan saat ini saya kesehariannya sebagai fungsional pengelola pengadaan barat jasa kemudian pengalaman di prokirum pernah atau di pengadaan barat jasa saya lulus ujian sertifikasi dasar itu di 2011 dan sejak 2011 sampai sekarang ini saya menjadi pukul pemilihan maupun pejabat pengadaan kemudian tadi saya sudah sampaikan sebagai kastor pembinaan dan advokasi saya juga mendamping kontrak waktu itu ada dari LKPP sekarang sudah dilbur menjadi propiti advisor kemudian narasumber dan fasilitator pengadaan barat jasa dan pengurus IAPDIY bidang hukum dan advokasi dan wakil ketua IFPI DWWDIY terkait dengan pengalaman ini ada sebagai tim ahli kontrak kemudian tim penyesen dan fitness pengadaan barat jasa dan seterusnya Bapak Ibu kalau nanti ada sempat waktu silahkan baca blog saya bisa ada blog yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu terkait dengan pengadaan barat jasa ini perkenalan singkat dari saya kemudian apa sih sebenarnya tender item dan bagaimana tender item itu Bapak Ibu nanti boleh Bapak Ibu yang sudah pernah melakukannya tapi yang jelas tender item mas ini definisinya itu saya mengenalnya sejak tahun 2015 di keputusan deputi 1 nomor 7 itu namanya pelelangan item kemudian terbit disitu juga ada keputusan deputi 1 LKPP nomor 7 2015 itu ada tata caranya kemudian ada dokumen pemilihannya terkait pelelangan item itu di disitu kemudian di tahun 2021 tender item ini masuk di keputusan deputi 4 nomor 6 2021 yang kemudian dirubah menjadi keputusan deputi 4 nomor 4 tahun 2022 ini bagian dari strategi konsolidasi pengadaan Bapak Ibu jadi di dalam keputusan deputi 4 nomor 4 2022 yang terakhir ini ini merubah keputusan deputi 4 nomor 6 2021 ini tentang tender item masnya diatur di dalam keputusan deputi ini nanti akan kita ubah sama-sama ya Bapak Ibu kemudian di perlame 12 2021 ini tata caranya hampir sama Bapak Ibu terkait dengan tender secara umum di dalam proses pengadaan barat jasa melalui tender yang elektronik itu hampir sama dimana kebebedaan yang nanti akan kita bahas bersama jadi dulu mulai dari perpres perubahan perpres 54 ini keputusan deputi 1 nomor 7 2015 itu kemudian yang terakhir ini ada perpres 16 2018 yang dirubah ke perpres 12 2021 yang nanti juga akan berubah lagi mbak Sindi terus dasar hukumnya tadi saya sudah secara singkat saya sampaikan ini Bapak Ibu minta dasar hukumnya yang jelas masih dengan perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barat jasa pemerintah kemudian ada perlem LKPP 12 2021 karena ini perdemahan pelaksanaan pengadaan barat jasa pemerintah melalui penyedia tidak bisa lepas dari ini dari regulasi ini terkait dengan tender item tadi kemudian tadi yang saya sampaikan ada keputusan deputi satu yang memahasai kebijakan lembaga LKPP nomor 7 tahun 2015 tentang standar dokumen pengadaan secara elektronik untuk pengadaan barang dan perlilangan item ini di website LKPP jadi LKPP ini keputusan deputi ini belum dicabut ya Bapak Ibu kemudian ada keputusan deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP deputi 4 nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah ini mengatur juga di dalamnya tentang tender item tadi kemudian yang terakhir ini keputusan deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan nomor 6 tahun 2021 jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti mau melaksanakan tender item ini tolong dibaca kembali regulasi-regulasi yang terkait tender item ini baik saya lanjutkan Bapak Ibu tentang kemudian apa sih tender item itu kalau dari definisinya seperti ini Bapak Ibu terminologi hukumnya atau definisi secara hukum di dalam perlem dan dalam keputusan deputi tadi tender item ini adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dimana sejumlah item pekerjaan sejenis dibagi dalam beberapa paket atau sub-paket dan dilakukan dalam satu kali tender dimana dapat ditetapkan lebih dari satu penyedia sebagai pemenang ini unsurnya ada yang pertama adalah ini metode pemilihan penyedia barang jasa kemudian ada item pekerjaan sejenis yang dibagi di dalam beberapa paket atau sub-paket dan dilakukan dalam satu kali tender kemudian lebih dari satu penyedia itu bisa ditetapkan sebagai pemenang per item paket atau sub-paket ini di keputusan deput 4 nomor 4 tahun 2022 tadi ya nah pertimbangan tender item ini dilakukan atau dilakukan oleh PPK dan POKJA ini dengan mendasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan dan analisis pasar jadi sebelum Bapak Ibu PPK dan POKJA akan melakukan tender item lakukan dulu identifikasi kebutuhan dan analisis pasar terkait dengan paket item barang komponen barang yang akan dilakukan tender dengan item tersebut yang pertama Bapak Ibu melakukan pemilihan paket item dapat diklasifikasikan pada jenis atau kualifikasi pekerjaan atau barang atau jasa yang sama pada waktu yang berdekatan jadi ada jenis atau kualifikasi pekerjaan atau barang atau jasa yang sama pada waktu yang berdekatan kemudian yang kedua jumlah volume barang jasa atau kebutuhan pekerjaan yang sangat besar dibandingkan dengan kemampuan atau kapasitas pelaku usaha yang tidak seimbang sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh satu pelaku usaha tersebut jadi pada saat mengidentifikasi kebutuhan dan menganalisa pasar analisa juga pelaku usaha yang mampu ini berapa apakah mampu memenuhi volume yang besar tadi atau tidak kemudian yang ketiga adalah sebaran lokasi kebutuhan pekerjaan atau barang atau jasa jadi lokasinya bisa lebih dari satu ini lokasi pelaksanaan tepat lanjut ya ini jadi pertimbangan tender item bapak ibu lakukan identifikasi kebutuhan dan analisa pasar dokumentasikan semua hasil identifikasi dan analisi pasar ini kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan dengan tender item penjelasan dari LKPP ini ada kontruksi sederhana yang klasifikasi atau kualifikasinya relatif sama kemudian ada contoh pengadaan obat generik dan non-generik pengadaan aksesoris perpipaan pengadaan buku referensi siswa pengadaan surat-suara pengadaan konsultan pengawas dan lain-lain tidak terbatas hanya ini ini hanya beberapa contoh kemudian kenapa keuntungannya atau kelebihannya kita menggunakan tender itemized yang pertama Pogja itu kalau melakukan evaluasi itu pasti antar Pogja yang satu dengan Pogja yang lainnya kalau itu paketnya tendernya ini ternyata item barangnya sama kemungkinan akan ada potensi perbedaan hasil evaluasi padahal barangnya sama kemudian hanya berbeda Pogja itu dan akan ada memicu kecurigaan bahwa tender ini sudah diatur atau dikondisikan nah ini dapat diminimalisir kalau ada tender item yang dilakukan dengan tender item kemudian Pogja itu tidak perlu melakukan evaluasi kualifikasi yang berulang-ulang terhadap peserta tender yang sama jadi ada kemungkinan misalkan item obat ini ya ditawar oleh penyedia ya kan dan ini tender obatnya berkali-kali tidak cuma satu kali tender obat item misalkan ini dibuat tendernya berkali-kali dan berulang-ulang penyediaannya berbeda penyediaannya sama tapi kemudian Pogja nya berbeda ini kemarin sudah dilakukan kualifikasi evaluasi lulus bisa juga nanti karena kejajak cermatan ini menjadi evaluasi kualifikasinya salah gitu ya dan ini kalau dengan tender item tidak perlu melakukan kualifikasi kepada peserta tender yang sama kemudian evaluasi teknis nih yang relatif sama maka evaluasinya dilakukan cukup satu kali saja ini kalau item meskonstruksi kemudian evaluasi teknis kualifikasi terhadap peralatan dan personil yang sama dalam beberapa paket oleh satu peserta tender dapat dipetakan secara jelas peralatan ini sudah digunakan oleh siapa di paket yang mana ini sudah jelas kemudian personalnya juga kalau ini digunakan di paket tersebut maka tidak bisa dipakai untuk apa namanya paket tender yang lain kalau misalkan tendernya ini di item maka dia bisa langsung ketahuan ini nanti dipakai siapa sudah pernah dipakai yang mana kemudian pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan tidak kehilangan kesempatan pelaku usaha ini mendapat keuntungan untuk tidak kehilangan kesempatan melakukan penawaran karena target yang disasar sama pelaku usaha menawar sesuai dengan kemampuannya mana sih yang item pekerjaan atau item barang yang akan ditawar mereka bisa memilih tidak semua item barang atau item pekerjaan itu kemudian akan ditawar berdasarkan kemampuan mereka mereka mampu yang di item A mereka akan menyasar di item A itu lebih baik di responsif penawaran kemudian pelaku usaha lebih hemat biaya waktu tenaga dalam melakukan penawaran karena penawarannya kan tidak berbilang ini ya Bapak-Ibu salah beberapa poin-poin terkait dengan keuntungannya atau kelebihannya menggunakan dan bagi sisi penyedia ini paketnya akan lebih menarik dan lebih kompetitif lebih efisien pula dalam proses penawaran nah terus untuk pekerja pemilihan lebih mudah tidak harus melakukan pengadaan yang sama dan berulang-ulang kemarin sudah ada paket ini tidak di tender itemized ada paket yang sama lagi pekerjaan yang sama lagi di tender lagi ini akan membuang-buang waktu dan tidak efisien kemudian akan dipastikan ada keseragaman harga untuk yang ditender dengan item kemudian meminimalisir kesalahan evaluasi dan waktu tender itu yang maksimal satu bulan untuk pekerjaan kondisi ataupun barang ini dasar lainnya bisa tendernya itu efektif bulan kalau itu tidak ada tender ulang tidak ada evaluasi ulang atau sanggahan kemudian proses berjalan normal dan lancar tidak ada sanggahan tidak ada sanggahan banding itu waktunya lebih efektif nah kapan metode tender itemized ini digunakan bapak ibu yang pertama ada keragaman item atau keragaman pekerjaan keragaman barangnya gitu kan ini sangat banyak ragamnya tidak hanya satu jenis kemudian penyebaran lokasi atau tempat kerja atau tempat serah terimanya yang banyak atau berbeda-beda lokasinya penyerahan barang misalkan itu berbeda-beda pada beberapa tempat kemudian ada keterbatasan kapasitas pelaku usaha maksudnya ini jadi pada saat PPK ini melakukan pepeng siapa sih yang penyedia yang bisa menawar paket ini ternyata hanya beberapa penyedia ini yang yang punya kemampuan untuk menawar dan untuk kapasitas volume pekerjaan atau barang ini ternyata setelah di mapping ini hanya penyedia ini bisa akan dibutuhkan volumenya 5000 untuk item barang ternyata penyedia yang disurvei mampu ini hanya ada satu penyedia atau dua penyedia yang punya kemampuan untuk menyediakan hanya 3000 sehingga perlu di item mess supaya kapasitas pelaku usaha ini dia mempunyai nawar 3000 yang masing-masing nawar sesuai kapasitasnya mereka kemudian dapat dilakukan untuk perkelompok item barang atau jasa lainnya kemudian dapat dilakukan untuk perkelompok supaket nah ini peserta ini dapat menawarkan satu atau beberapa atau seluruh item barang atau jasa lainnya sepaket yang ditenderkan jadi tidak harus menawar semuanya misalkan ditawarkan ada 100 item 100 item barang atau jasa penyedia ini bisa memilih 2, 3 atau bahkan 1 yang dia mampu untuk menawar itu kemudian Pogja ini dapat menetapkan lebih dari satu pemenang kemudian ada negosiasi teknis dan harga terbaik yang sama untuk seluruh pemenang ini cukup bagi Bapak Ibu metode tender item ini bisa dilakukan dengan kondisi-kondisi paketnya seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kondisinya oke lanjut ya Bapak Ibu kemudian dilakukan untuk sejumlah pekerjaan atau barang jasa sejenis yang terbagi menjadi beberapa paket item pekerjaan atau barang atau jasa dan dilakukan sekaligus jadi 1 kali tender jumlahnya barang tadi kan misalkan ada 100 lebih ini bisa ditenderkan sekaligus dalam hal terdapat paket item pekerjaan atau barang atau jasa yang gagal maka untuk paket item tersebut dapat dilanjutin melalui mekanisme jadi misalkan ada 100 item ini yang ditawarkan oleh yang ditawar oleh penyedia ini hanya 85 item yang laku yang 15 nya ini gak laku yang 15 nya ini bisa diproses tender lagi atau kalau nilainya tidak tender ya dilakukan dengan pengadaan langsung kalau ada penyedia yang mampu untuk melaksanakan bekerja asis misalkan 100 item ini tadi nilainya 1 miliar dan ternyata jadi tawar 85 item kemudian yang 15 item ini nilainya cuma di bawah 200 juta bisa dilakukan melalui mekanisme katalog atau pengadaan langsung kemudian penandatan kontrak untuk tender item dapat dilakukan dengan menggunakan kontrak payung atau kontrak dengan masing-masing PPK ini ada terkait tadi kalau ada beda PPK dikonsolidasikan kemudian pelaksanaan tender item dapat dilakukan melalui ekspekasi SPSE ya Bapak Ibu bisa melakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE tapi nanti akan kita bahas lagi apa sih kekurangan dengan metode tender item di SPSE kita ini ya tentuannya Bapak Ibu oke lanjut nah ini HPS Bapak Ibu bedanya di tender item dengan tender umumnya nilai total keseluruhan HPS dan nilai total masing-masing HPS per item pekerjaan barang atau jasa tidak bersifat rahasia dan wajib diumumkan ya ini Bapak Ibu ya jadi 100 item barang tadi atau pekerjaan tadi harus diumumkan nih apa namanya mereka harus tahu HPSnya berapa si total nilai total masing-masing HPSnya ini misalkan item A tadi berapa totalnya itu disampaikan tidak bersifat rahasia dan wajib diumumkan dan diumumkannya bisa melalui unggahan lainnya di spesifikasi teknis ataupun yang lain kalau di SPS ini masih tertutup nah jangan lupa ini Bapak Ibu di keputusan debut 4 tahun 2022 ini dalam persiapan pengadaan tender item mask PPK menuangkan dalam formulir penetapan tender item mask di tahap persiapan pengadaan jadi PPK akan mengusulkan ini kepada POKJA dan KPPJ tendernya bagaimana under item mask pakai apa metodenya seleksi atau penunjukan langsung atau kontrak payungnya apa namanya jenis kontraknya kemudian apabila menggunakan strategi tender item mask pilih salah satu skema konsolidasi ini apakah ada skema konsolidasinya item mask terhadap paket pengadaan guna skema konsolidasi item mask item mask terhadap lokasi barang yang berdekatan item mask terhadap kemampuan penyedia kategorinya item mask item mask ini harus dituangkan oleh teman-teman PPK di dalam formulir penetapan standard item mask ini di keputusan deput 4 nomor 4 2022 ini Bapak Ibu nanti bisa lihat disana diunduh contoh formulirnya kemudian pada saat persiapan pemilihan ini tadi PPK bisa melakukan identifikasi pakai sejenis untuk itu dilakukan tender item mask dengan sumber data disirup ini Kepala UKPBJ sebenarnya juga boleh melakukan identifikasi ini dibantu oleh fungsionalnya mana-mana paket-paket yang kemungkinan bisa dilakukan pakai sejenis yang bisa dikelompokkan berdasarkan kualifikasinya atau terhadap pekerjaan dengan ruang lingkup dan nilainya yang relatif sama maka tender tidak dilakukan satu per satu masing-masing paket melainkan dapat dilakukan sekaligus satu kali tender untuk beberapa paketnya dijadikan satu sehingga terkait item mask ini masuk di perleng atau keputusan di putih maaf keputusan di putih tentang konsolidasi tadi ya kemudian apabila PPK berbeda dilakukan PPKnya berbeda-beda dilakukan penyamaan persetri dulu antar PPK sehingga akan ada keseragaman untuk keseratan teknis perumusan HPS-nya seperti apa format dokumen dan klausul-klausul kunci draft kontraknya kalau PPKnya berbeda-beda misalkan saturnya beda-beda di dinas kesehatan ada paket yang barang yang sama dengan dinas pendidikan dinas yang lain-lainnya ini masing-masing PPKnya kan mungkin satu beda-beda yang dikumpulkan disamakan ini untuk paket dengan barang yang sejenis yang bapak-ibu punya di masing-masing dinas ini ternyata bisa dijadikan satu ini untuk ditender item S kemudian kepala KPPC menggabungkan beberapa paket konsolidasi item S tersebut jadi kalau misalkan kepala KPPC tadi bisa memetakan dan menawarkan kepada PPK PPK tadi ini lupa PPK ini bisa dijadikan paket konsolidasi item S dan kemudian kepala KPPC ini kalau misalkan teman-teman PPK tadi yang sudah sepakat mau konsolidasi item S bisa melakukan sosialisasi tender item S ini kepada talon-talon pelaku sahanya tadi yang sudah dimepeng kemudian proses tender item S ini tadi HPS diumumkan HPS per itemnya per item pekerjaan per item barang atau per item jasanya tadi ya bapak-ibu jadi bukan dirahasiakan lagi nilai per item HPSnya kemudian evaluasi penawaran ini dilaksanakan terhadap penawaran masing-masing item dalam paket pengadaan jadi evaluasinya per masing-masing item kemudian penawaran dan pemenang dimungkinkan menawar bagian item paket sehingga bisa terdapat lebih dari satu pemenang kemudian di proses selanjutnya ini sudah ditayangkan melalui SPSC kemudian ada penyedia yang memasukkan dokumen penawaran ketentuannya seperti ini bapak-ibu jadi peserta atau penyedia atau peserta pemilihan peserta pemilihan ini dapat memasukkan dokumen penawaran untuk satu atau lebih paket item pekerjaan barang pekerjaan barang atau jasa yang diminati tadi kemudian apabila terdapat item pekerjaan atau barang atau jasa yang tidak ditawar maka hal tersebut tidak mengugurkan jadi misalkan saya hanya berminat di 10 item saya tidak berminat lagi di 90 item misalkan ada 100 item pekerjaan atau barang tadi saya hanya berminat di 10 maka saya tidak digugurkan karena item saya menawar setelah kemampuan saya hanya 10 item yang 90 item saya tidak menawar dan saya tidak boleh digugurkan karena menawar hanya 10 item kemudian peserta hanya dapat mengajukan sanggahan untuk paket item pekerjaan atau barang atau item yang ditawarnya jadi misalkan sudah dilakukan evaluasi kemudian ternyata di item item pekerjaan itu peserta ini digugurkan misalkan digugurkan yang dia tawar 10 tadi misalkan saya menawar 10 dan ada beberapa dari 10 ini misalkan ada nomor 1 dan nomor 2 itu digugurkan oleh POKJA karena dokumen disitu speknya tidak sesuai nah ini saya bisa melakukan sanggahan kalau misalkan ternyata paket saya itu yang saya tawar nomor 1 dan 2 ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam dokumen saya bisa mengajukan sanggahan untuk item pekerjaan yang saya tawarkan tadi bukan yang sisanya 90 seperti itu untuk pemasukan dokumen penawaran selanjutnya ini POKJA dalam melakukan evaluasi penawaran ini yang pertama melakukan evaluasi terhadap seluruh penawaran yang masuk jadi misalkan ada peminatnya ini ternyata ada 10 penyedia yang masukkan penawaran 10 penyedia tidak semua tadi menawarkan sesuai dengan kemampuannya maka 10-10nya ini harus di evaluasi semua evaluasi administrasi evaluasi kualifikasi evaluasi teknis evaluasi harga koreksi aritematik dan kalau ada kewajaran harga kemudian pembuktian kualifikasi sampai kemudian klarifikasi dan negosiasi apabila diperlukan jadi tahapan evaluasinya semua harus dilakukan oleh POKJA semua peserta harus dilakukan evaluasi kalau evaluasi administrasi tidak lulus ya tidak berlancar evaluasi berikutnya tapi kalau evaluasi semuanya ini terbukti peserta ini lulus semua harus menjadi calon pemenang juga di situ oke nanti terlihat evaluasi harganya bagaimana kalau evaluasi administrasi teknis kualifikasi kualifikasi pengertian kualifikasinya tidak oke lihat harganya harganya dengan penawar yang lain misalkan saya nawar item nomor 1 dan 2 ternyata yang lain juga nawar nomor 1 dan 2 ada 3 penawar misalkan nomor 1 dan 2 ini yang itemnya ditawar dilihat ini yang paling paling rendah penawarannya siapa misalkan saya yang paling rendah maka saya ditawarkan pemenang selanjutnya penetapan pemenang ini tahapannya tadi sudah evaluasi kemudian penetapan pemenang Bapak Bapak Ibu di tender item ini dimungkinkan pemenang lebih dari satu penyedia atau peserta dan dimungkinkan satu penyedia atau peserta yang menang pada beberapa paket item pekerjaan barang atau jasa kemudian penetapan pemenang untuk masing-masing paket item pekerjaan atau barang atau jasa misalkan ada 100 item tadi saya menawarkan 10 item kemudian Mbak Cindy menawarkan 10 item yang sama ternyata dari 10 item itu saya menang yang 5 Mbak Cindy menang yang nomor 6 sampai nomor 10 jadi saya dimungkinkan untuk dapat menang di beberapa item pekerjaan itu Bapak Ibu untuk penetapan pemenangnya selanjutnya ini masih penetapan pemenang pada tender item di perlamb 12 2021 waksa pemilihan dapat menetapkan calon pemenang dari satu dalam hal terdapat ketat batasan kapasitas layanan dan atau keragaman item dalam satu paket pengadaan atau satu paket tender sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan kemudian kemudian di tahapan kontrak ini sudah selesai sudah dilimpahkan di PPK kembali PPK memproses PPBJ dan kemudian berkontrak kemudian kontraknya ini bisa dilakukan seperti kontrak pada umumnya bisa per masing-masing paket tadi akan menghasilkan masing-masing kontrak terus nah ini yang tadi yang keputusan deputi itu ya yang ini belum disabut juga Bapak Ibu jadi intinya disana masih menggunakan kalimat pelelangan item S adalah satu pelelangan yang memperbolehkan berkata menawarkan satu atau beberapa item pekerjaan item barang jasa adalah kumpulan barang atau jasa yang merupakan satu kesatuan hukis satu jenis barang persiap dengan pelelangan pada umumnya dimulai dari perencanaan dengan pelaksanaan kontrak melaksanaan memudahkan jenis kontrak harga satuan nah ini kalau saya analisa Bapak Ibu keputusan deputi 7 2015 ini kan ada dokumen pemilihan tanden item ternyata di perlem 12 2001 tentang pemilihan melalui penyedia ini belum ada model dokumen pemilihan yang item sehingga mungkin ini tidak dicabut kemungkinan analisa saya tidak dicabut keputusan ini karena ada contohnya contoh terkait dengan dokumen pemilihan pelelangan item dan ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk menyetuaikan model dokumen pemilihan yang diatur di perlem 12 tahun 2001 ini kalau di jenis pelelangan item keputusan eksklusif 2015 ini ada satu pemenang item tadi sudah analisa kondisi pasar volume barang tiap item kapasitas produksi persediaan jangguan dan layanan kemudian yang lebih dari satu pemenang tiap item mempertimbangkan konsumsi pasar identifikasi penyedia yang ada dua jenis kalau di keputusan deput ini kalau kalau yang di keputusan deput 4 nomor 4 tahun 2022 ini yang pertama ada tender item berdasarkan pengelompokan item barang atau jasa yang sejenis kemudian yang kedua ada tender item berdasarkan lokasi kebutuhan barang jasa yang berdekatan kemudian yang ketiga tender item berdasarkan kemampuan atau kapasitas penyedia tadi memberikan layanan penawarannya tadi jadi ini diatur dalam keputusan dibuti 4 tahun 2004 nomor tahun 2022 terkait dengan jenis tender item dan ada contohnya bapak ibu kalau contohnya ini contoh satu ini ada tender pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh sembilan PPK yang berbeda jadi ini PPK nya ada sembilan kemudian ada paket X1 X2 X3 ini X-nya ini maksudnya pengadaan barang dan jasanya ini sama jenisnya X-nya tapi ada PPK 1 PPK 2 P3 kemudian dikonsolidasi dengan tender item kemudian paket 1 paket 2 paket 3 ada pemenangnya ABCD atau bisa juga paket 123 ini yang menang pemenang A itu ada menang di X1 dan F2 juga memungkinkan ya contohnya dan UKPBJ tadi bisa aktif untuk pengusulkan kepada PPK untuk melakukan tender itemize dan masing-masing pemenang paket kalau dari contoh ini akan berkontrak dengan masing-masing pemenang A nanti berkontrak dengan PPK 1 pemenang PPK 2 pemenang PPK 2 nah perhitungan mulai sisa kemampuan paket dihitung berdasarkan kontrak jadi kalau pemenang A ini ini maksimal SKP kalau pekerjaan kontruksi ya ini kan 5 jadi kalau A ini hanya bisa misalkan nawar di paket Y dan Z ini dia hanya bisa menang banyak 5 paket ya kemudian ini berdasarkan lokasi kedua lokasinya dimana di Sumatera Kalimantan Jawa Tulau Sibali Luka Papua kemudian dibagi per area area 1 ada Sumatera Kalimantan Jawa area 2 ada Jawa Sulawesi area 3 di Balimisa Papua ini tender item sedasarkan kedekatan wilayah bagian 3 area pengadaan kemudian pada paket tender item ini terdapat satu penyedia yang menang pada dua paket item yang berbeda misalkan ini pemenang A dan B kontraknya nanti kepada PPK ini PPK 1 ini PPK konsolidator nya kontraknya kemas PPK ini contoh tiga ini berdasarkan kemampuan penyedia kita kemarin mengidentifikasi dulu kemampuan kapasitas produksi untuk paket-paketnya seperti apa misalkan paket X1 ini ada volume 200 ternyata ada kapasitas produksi penyedia A dan B ada 500 dan 500 ini kita paket X ini ternyata ada paket X1 dan X2 ini bisa dijadikan satu paket dengan kapasitas volume-nya ini 450 maka masing-masing penyedia ini bisa menawarkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing setelah dilakukan strategi dikatakan itemize seperti berikut di paket XA paket X1 X2 volume-nya 450 kemudian ini yang nawar per paket siapa penyedianya pemenang dan seterusnya jadi dilihat dari kapasitas produksi atau kemampuan yang memberikan hasil pengadaannya nah tapi bapak ibu selain banyak keuntungan atau manfaat menggunakan tender item ini jujur kami yang melakukan proses pemilihan ini yang pertama terkait dengan aplikasi SPS ini memang belum sepenuhnya responsif digunakan masih ada keterbatasan keterbatasan pada sistem misalnya belum bisa menampilkan harga penawaran per item jadi hanya POGDA yang bisa tahu tapi dari posisi teman-teman penawar atau masyarakat melihat itu tidak bisa muncul harga yang menang itu seperti apa tidak bisa seperti tender-tender biasa itu pemenang 1, 2, 3 kelihatan angkanya berapa tapi kalau disini karena tadi bisa banyak pemenang tadi yang menang itemnya itu belum muncul per item kemudian tender item ini di tataran PPK ini masih belum sebagai strategi mengoptimalkan proses pengadaan barang jasa jadi karena belum memahami tender item ini belum mengetahui bagaimana sih kontraknya nanti bagaimana proses pembayarannya ini belum dipahami oleh PPK ini sehingga PPK banyak yang gampang banyak yang belum atau enggan melakukan tender item atau konsolidasi item kemudian dari sisi penyedia memang belum sepenuhnya memahami terkait dengan tender item ini hanya mungkin pelaku-pelaku usaha yang sudah paham seperti pelaku-pelaku usaha terkait dengan pengadaan obat itu yang sudah tahu mekanisme tender item ini bahwa yang menawar itu harga per item bukan paket tapi lebih ke item-item nah ini bapak ibu kalau di kabupaten ini kemarin ada contoh tender item nilainya 700 sekian juta kemudian ini kita menggunakan tender item di paketnya itu nanti sudah ada namanya ini tender item kemudian nah ini yang saya contohkan tadi ada kelemahan masih ada kelemahan sistem ini dan ini belum belum ada perbaikan di SPSI kita ini yang kelihatan ini semuanya menang bintang-bintang tapi tidak tahu menangnya dimana di item apa ini tidak kelihatan ada evaluasinya seperti ini semuanya dapet bintang elang gerit mataram tapi ya menangnya di item-item mana saja ini bisanya dilihat di dokumen berita acara yang nanti akan diapur di berita acara evaluasinya di berita acara lainnya hanya bisa mengakses penyedia yang menawar tapi kalau masyarakat umum ya bisanya melihatnya seperti ini tidak bisa melihat dia ini menang di paket item yang mana tidak bisa jadi ada pemenangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 pemenang tapi harga negosiasi ini jadi ada penawaran ini yang dinegosiasikan jadi tidak semua item pekerjaan yang nilainya 700 itu mereka tawar mampungnya cuma nawar di angka 293 misalkan yang yang penyediaan indokarya ini cuma menawar 3.500.000 yang menang item apa saja ini juga nanti kelihatannya di penyedia kalau di bapak ibu kita masyarakat umum melihatnya seperti ini nah ini contohnya apa tender item tadi ya spesifikasi teknisnya itu apa saja ini kebetulan tender obatnya itu kan ada beberapa obat nih banyak macamnya ya bapak ibu kemudian mulai dari ini tiamin dan sampai sisi talisil bedak nah ini teman-teman pokja nanti akan membuat kertas kerja evaluasinya seperti ini jadi kalau menawar volumenya tidak setian ini juga tidak bukur ya bapak ibu jadi dia menawar berapa sih terus nilai penawarannya berapa ini memenang cadangan untuk yang item nomor 1 ini ada cadangan cadangan 2 kemudian untuk per item ini beta metason ada elang perkasa dan seterusnya dan ini dokumen ini di SPSE kita itu tidak bisa di upload dokumen berita acara evaluasi ini berita acara lampiran ini juga dan berita acaranya ini di upload di menu berita acara lainnya ini juga di upload di berita acara lainnya kapitulasi pemenang jadi si grid mataram ini nawar item 1 2 3 4 5 ini mereka menang disini nah nilai total seperti ini kemudian elang perkasa madani menang menawar di 1 2 3 ini menangnya di 6 item obat ini nilainya 293 kemudian jendokarya yang 3,4 ini tadi semar karya tamat jadi boleh mereka punya obatnya ini mereka nawar dan ini juga di upload di berita acara lainnya ya mungkin itu Bapak Ibu terima kasih sama Bapak 46 menawih lepat yun panggap hutan mohon maaf kalau tadi dalam menyampaikan saya ada yang salah kata saya kembalikan ke Mbak Cindy ya untuk diskusi selanjutnya terima kasih Bapak Ibu baik itulah tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari narasumber hari ini selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab atau diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga di maksud saya mengaktifkan tombol raise hand atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya sana jam berapa Mbak Cindy untuk dikendari jam 9 malam ini Pak ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Erwin Mutakin maaf baru mengikuti tender ini kalau untuk konstruksi bagaimana oke saya coba jawab ya ini kita buka saya bukakan perlennya ya perlen oke terima kasih saya share ya Mbak ya iya Pak silahkan Pak sudah kelihatan Mbak kelihatan Pak yang bertanya Pak Erwin Mutakin ya Pak Erwin terima kasih Pak Erwin gak apa-apa jadi kalau di perlen nomor 12 tahun 2021 ini disebutkan bahwa ini dalam hal terdapat penyebaran lokasi atau tempat kerja dan atau keterbatasan kapasitas pelaku usaha maka kokja pemilihan dapat menetapkan metode tender itemize tender itemize juga dapat dilakukan untuk perkelompok subpaket pada tender itemize peserta pemilihan dapat menawarkan satu atau beberapa subpaket yang ditenderkan dan kokja pemilihan menetapkan lebih dari satu pemenang penyedia jadi untuk ketentuannya tender itemize di pekerjaan kontroksi ini diperbolehkan ya Pak Erwin jelas tadi harus ada identifikasi dulu ataupun analisa pasar terkait dengan yang pertama adalah apakah ini terdapat penyebaran lokasi atau tempat kerja kemudian dan atau bisa di salah satu ada kapasitas keterbatasan kapasitas pelaku usaha ternyata pelaku usaha konstruksinya segitu yang apa namanya yang minimal ini tidak banyak yang mampu terus kemudian apakah popda pemilihan tadi juga ada pengelompokan subpaketnya supaya lebih laku di proses tendernya jadi diperbolehkan untuk proses tender pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode tender item mask tentuannya seperti itu tidak ada larangan untuk menggunakan tender item mask di pekerjaan konstruksi misalkan contohnya di tempat kami ini pernah ada konsolidasi paket untuk pekerjaan konstruksi tetapi paketnya waktu itu konsolidasi bisa dengan saya ingat waktu itu paket konsolidasinya tidak banyak pemenang tapi hanya satu pemenang ada pilihan konsolidasi dengan tender item lebih dari satu pemenang dimungkinkan kalau di tempat kami kemarin misalkan dari satu SD itu dalam satu SD itu ada rehab di rehab itu ada pekerjaan kamar mandi ada pekerjaan laboratorium misalkan ada pekerjaan ruang guru ada pekerjaan pagar ada pekerjaan landscape halaman misalkan dan ini ditenderkan menjadi satu paket dan kalau waktu itu kami tidak satu pemenang tapi tidak banyak pemenang tapi cuma satu pemenang jadi pemenang yang menawar semua ini dan lulus itu yang dapat sebagai pengenang jadi tidak per-item waktu itu kami pernah mencoba melakukan konsolidasi itu kalau yang untuk pekerjaan konstruksi kami belum pernah ada tender item baru pengadaan obat itu yang sering dilakukan tapi kalau dari contoh-contoh lain ini banyak paket-paket yang lain yang sudah dilakukan tender item mes contohnya ini ada pengadaan item mes satu hari sambungan rumah di tahun 2022 ini di PDAM di Ruta Tirta Sidoarjo kemudian ada item mes pengadaan buku referensi mahasiswa kemudian obat dan seterusnya begitu Pak Cindy untuk jawaban ke Pak Erwin Terima kasih Pak atas jawabannya sekali lagi dipersilakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan Pak Elias ada nggak ya atau Pak Elias mungkin mau menanggapi terkait pemeriksaan di tender item mungkin ada cerita mungkin Pak Elias ada nggak Pak ini Pak Elias ada kayaknya Pak ini Pak Kurniawan oh ya Pak Kurniawan Silahkan Pak malam Pak Elias mungkin belum on ya bagaimana ya ya gimana Pak Elias ada pengalaman memeriksa tender item di sana Pak Elias saya sudah bukan auditor lagi saya sudah bukan auditor lagi dimana sekarang Pak saya di berhentikan sementara saya di struktura sekarang struktura Pak di stintas apa Pak Tampak hukum mantap lebih banyak pusingnya daripada auditor jadi standar estimate itu berarti kan iliterasinya begini misalnya ada pekerjaan gedung misalnya konstruksi ya gedung dimana kalau gedung kita tahu ya misalnya terasnya ruang kelasnya misalnya ada toilet sekolah ada apa ya gasebo sekolah misalnya setiap ada pekerjaan atap ada pekerjaan latai nah sekarang kalau di estimate untuk pekerjaan itu seperti apa ya misalnya dana dak sebenarnya dak sekolah dimana dak sekolah ini kan rehab ya rehab nah sekarang mau estimate itu kriterianya yang bisa di estimate apa yang kedua setelah masuk kriteria model kontraknya ataupun model pemilihannya gitu bagaimana jadi tadi kan di materi saya kan sudah kami sampaikan ya Pak bisa tender item mas itu per item pekerjaannya tadi ya misalkan ada item lantai ada item lantainya nanti ada pemenangnya sendiri item toilet misalkan ada yang nawar di toilet sendiri nanti kalau misalkan disepakati dengan PPK ini sama paketan dari item nanti banyak pemenang nih jadi ada banyak pemenang nanti Pak di masing-masing item pekerjaannya ini harus di mapping dulu Pak terkait dengan kondisi pasarnya tadi kemudian volume pekerjaannya yang besar misalkan itu harus menjadi justifikasi teknis sendiri oleh teman-teman PPK mapping tadi kemampuan penyedia kemampuan penyedia akan berkaitan dengan apa ya perizinan pertama perizinan mungkin itu perizinan pengalaman kemudian peralatan peralatan kita harus mepeng dulu ini yang mampu melakukan dengan SDU gedung ini ada berapa penyedia kita yang punya kemampuan dengan volume yang sebesar ini misalkan banyak secara masal digunakan banyak sekolah pak paket banyak dan ternyata SKP-nya ini harus lima misalkan berarti kan dengan paket pekerjaan yang banyak ini potensi penyedia yang ada di gunung tidak mampu kalau di tender satu paket untuk bekerja dia akan memilih paket-paket yang yang seksi yang dia mampu juga tapi kami belum pernah yang melakukan itemized itu pekerjaan kontrol belum pernah gambarannya seperti itu pak kami melakukan kemarin yang konsolidasi tapi tidak itemized konsolidasi tetap dalam satu wilayah itu kan ada beberapa SD SDU terjadikan satu tapi item pekerjaan per SD itu tidak kami tenderkan satu-satu dan banyak pemenang tapi di dalam wilayah itu ada beberapa SD dan ini harus mengerjakan SD itu satu paket per SD tidak per item pekerjaan kami kemarin konsolidasikan seperti itu jadi berarti kontraknya cuma satu ya SDA BCD di lokasi yang berbeda berarti kontraknya cuma satu kalau waktu itu kan masing-masing SDU ada ada rekeningnya masing-masing Pak di DAK itu kan misalkan SDA itu dia dapat paketnya bangun kamar mandi 3 jenis terus bangun ruang kelas 4 ini kontraknya per masing-masing item pekerjaannya tadi itu kalau konsolidasinya jadi ada kontrak induknya kemudian ada kontrak per pekerjaannya tadi oke kalau begitu tanggung jawab antara penyedia gini tapi kemarin kami satu penyedia ya Pak jadi 4 ini dikerjakan oleh satu penyedia yang sama jadi 4 kamar mandi misalkan 3 ruang ruang kepala sekolah ini kami tidak pecah per item ini tadi tapi kami konsolidasikan yang menang hanya satu per SD yang ada paket-paket ini tadi yang menang cuma satu penyedia jadi tidak banyak penyedia jadi ada 5 SD cuma satu penyedia gitu ya misalkan SD itu ada item pekerjaan-pekerjaan tadi kita konsolidasikan SD yang berdekatan mereka dapat mengerjakan ini tadi per masing-masing kontraknya itu tadi dan maksimalkan 5 SKP jadi kalau SKP-nya 5 dia tidak bisa nawar yang lain lagi berarti modelnya bukan nano ya bukan seperti gini saya kasih ilustrasi per item yang masuk misalnya PT Kurniawan PT Kurniawan khusus toilet saja misalnya tapi berbeda gedung bisa pak dimungkankan itu kalau misalkan di tender item mask ini tadi menyatakan bahwa ini tendernya item mask banyak pemenang bisa lebih dari satu pemenang itu kan ada state nanti di dokumen kita memungkinkan itu kalau kebetulan kami kemarin belum belum mencoba yang seperti itu tapi baru konsolidasi karena menyikapi DAK-DAK pendidikan itu ya berarti 5 sekolah misalnya satu penyedia saja ya ya maksimalkan 5 SKP-nya kalau SKP-nya tinggal 3 dia hanya menang di 3 item itu tadi mengerjakan item mengerjakan kamar mandi item mengerjakan ruang guru di beberapa sekolah tadi ya berarti ya berarti kalau item satu sekolah misalnya tadi ruang guru ruang lab ada jadi 5 yang prototipenya yang kurang lebih sama berarti paketnya besar ya mungkin itu gabungan dari beberapa sekolah misalkan di satu ketamatan itu sekolahnya ada 10 atau 15 gabungkan itu oke berarti prototipenya harus sama ya karena kalau prototip kayaknya kalau sekolah-sekolah SD Rehab itu ya hampir sama ya pak apa namanya luas luas ruangannya seperti apa kemudian karena ada jukisnya dari kementerian pendidikan kalau gak salah jadi itu kan sudah sudah tersetandarkan ya pak luasnya kemudian kapasitas terus menggunakan apa lantainya dan seterusnya berarti setiap ANU setiap SD ini punya gambar tersendiri ya atau rap tersendiri nantinya mungkin ada ini nyata tapi pak perhubungannya yang mau direhab yang mana nih karena masing-masing sekolah itu ada yang rehat nyaringan rehat rehat sedang tapi kalau untuk untuk apa luas ruangannya dan spek ruangannya dan spek bahan bangunannya itu kan sudah bisa disetarakan ya pak disamakan antara SD1 dengan SD yang lainnya terstandarkan jadi sepakati IPPK berarti cuma satu penyedia ya saya kira lebih dari satu kalau tempat kami satu penyedia pak tapi kalau di tender item ini dimungkinkan banyak penyedia ya tergantung dokumennya tadi dan metengnya PPK mau seperti apa kamu tender item ya kita fasilitasi tender item banyak pemenang itu memungkinkan pak tidak ada larangan di perlem 12 oke terima kasih mas kami ini kayaknya ada yang dicet tanya lagi pak Erwin dapatkah auditor mengunjungi vendor barang dalam rangka melihat kualitas suatu barang untuk analisis pasar karena barang tersebut sering digunakan dalam pekerjaan instalasi ini pertanyaannya kok auditor ya pak atau auditor audit PPK ini sebenarnya kalau auditor mengunjungi vendor barang dalam rangka ketugasannya beliau untuk melakukan apa ya pemeriksaan atau pengujian proses pengadaan barang jasa sasa saja tapi kalau untuk apa namanya untuk mapping ini untuk analisis pasar ya itu boleh-boleh saja dalam kepegasan auditor ya karena PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tadi ya itu juga harus setek barangnya yang mau digelanjakan itu mau seperti apa misalkan pekerjaan untuk pekerjaan instalasi tadi butuh item barang untuk pekerjaan instalasi misalkan rumah sakit sebenarnya misalkan rumah sakit itu mau buat instalasi gas medis gitu kan instalasi gas medis kemudian teman-teman PPK di rumah sakit itu harus mapping juga siapa sih penyedianya kemudian bahannya instalasi itu kayak apa kalau memang dibutuhkan teman-teman ini untuk pengecek ke vendor itu ya tidak masalah boleh-boleh saja dalam rangka untuk penyusun APS penyusun spek teknis dan kemudian kalau nanti diperiksa oleh auditor terkait dengan mana sih hasil surveinya mana hasil mappingnya apa spesifikasi ya boleh-boleh saja tidak ada larangan untuk itu auditor melakukan itu dalam rangka monitoring ya monitoring dan pemeriksaan begitu Mbak terima kasih atas jawabannya sekali lagi mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan jika tidak ada mungkin dari Bapak Tomi ada close statement untuk materi hari ini ya terima kasih Mbak Sindi ya mungkin ini baru pertama kali saya ketemu Mbak Sindi dan teman-teman peserta ya silahkan Bapak Ibu dalam proses standard item ini gue betul melakukan mapping kapasitas penyedianya kemudian terkait dengan survei harga dan seterusnya ini memang kita dokumentasikan dengan baik sebelum kita menyatakan mau dilakukan proses tender dengan metode tender item tersebut kemudian saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang penerbangan mohon dimaafkan ya Bapak Ibu kemudian silahkan nanti kalau misalkan masih ada diskusi saya terbuka silahkan simpan nomor HP saya apabila Bapak Ibu suatu saat perlu diskusi dengan saya itu saja Mbak terima kasih dan salam sehat salam pukses semua untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan zoom meeting saya kembalikan ke Bapak Ibu baik terima kasih Pak terima kasih saya ucapkan saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber webinar malam hari ini untuk kesedihan waktunya saya juga ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang sudah akhir pada webinar malam hari ini semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua pada akhir kata saya selaku moderator pamit undur diri mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam acara webinar kali ini sampai bertemu kembali di kegiatan webinar selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih Mbak Cindy ya Pak terima kasih Pak Tommy selamat datang di Cindy ya terima kasih selamat menikmati